Terima kasih telah menonton Agar Anda bisa menikmati berita menarik serta menghibur dari channel ini, jika sudah mari kita lanjut Sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputan 6.com Haji Irfan Hakim Firman Shah atau yang lebih dikenal dekat dengan Irfan Hakim Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1975 di Bandung, Jawa Barat Irfan Hakim merupakan seorang pemeran, presenter, pelawak dan konten kreator Indonesia Karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang mahasa, kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi Akan tetapi sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian Hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan diminta Kematian juga tidak mengenal usia, status dan profesi Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil suatu dari hambanya Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum Innalilahi wa inna ilaihi rojiun Kabar duka kembali menyelimuti keluarga besar Irfan Hakim Pasalnya sang ayah tercinta Haji Roshid Sukaria mengembuskan nafas terakhirnya pada selasa dini hari pukul 3.30 Kabar duka ini diposting di akun Instagram pribadinya Tampak Irfan berpose dengan sang ayah keduanya tersenyum ke arah kamera Innalilahi wa inna ilaihi rojiun Allahumma firlahu Warhamhu Wa afihi wa fuwanhu Tulis Irfan Hakim sebagai keterangan foto Irfan Hakim mengaku kalau dirinya telah ikhlas dengan kepergian sang ayah Hanya ada hal yang masih mengganjal dari presen terkondang tersebut Papa, Ivan sayang papa, Ivan ikhlas Punten kalau Ivan belum cukup membahagiakan papa selama ini ucap Irfan Hakim Sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 80 tahun Sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Bandung Rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Parakan Muncang Sumedang Semoga almarhum Haji Roshid Sukaria diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan amin ya robal alamin Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini